Kita lanjut langsung ke part 2 nya tentang perjalanan kita sampai ke Jambi Ketemu Sultan Tiktok Kau Antoniustan Ada Alpau Ada Zikra Ada Bandi Ada Ait Ada Alia Ada Sandi Kawik dan Bang Ruby Jadi kita udah sampai di Air Molek Kita masih bersama Skuat Selama Ini dah singgah di tempatnya Bos Konyek Jadi buat kalian yang penasaran ini dia orang Kalian cuma tahu nama ya kan Ini orang ya Bos Konyek Apa? Kenapa? Udah bangun? Udah sadar Bang Makan dimana? Dimana makan tadi? Senggelilin Solo Solo Lain putanya jauh Jadi kami kena macet di Flengsen Perbatasan Jambi Riau Macetnya lumayan parah Ini yang udah disalip sekitar 4 kiloan Yang udah disalip Dan kita sekarang ada di paling depan Dekat lokasi titik penyebab kemacetannya Cuman belum bisa kesana karena hari hujan lumayan deras Nanti kita spill apa penyebab kemacetannya Tidak bisa jalan sama sekali Udah pada matiin mesin semua Belum sampai depan ternyata kita Jauh lagi disana Bang Jauh banget Udah pada matiin mesin sih Orang-orang udah pada matiin mesin Karena Kata abang super trucknya tadi Lokasinya masih jauh kesana Gue Nanti sempat jalan jauh kita meraton Balap lari kita nanti dengan mobil-mobilnya Abis minyak gak? Harusnya sih bisa Ternyata salah satu penambah penyebab kemacetannya Sebagian besar supirnya udah pada ketiduran di dalam mobilnya Karena terlalu lama macetnya tadi Infonya sih dari jam 3 sore macetnya Sekarang udah jam 3 pagi Ya wajar aja Semuanya udah pada kecapean kan Mudah-mudahan ini bisa cepat terurainya Tapi kita coba infoin dulu ke mobil yang paling depan Kenapa gak jalan Dingin Kita jalan di antara mobil-mobil ya Ini kita jalan ke depan aja udah sekitar 100 meteran Kemudian selesai cepat Jadi supirnya kita bangunin satu-satu Kita sama orang-orang di belakang tadi Kepatat buat bangunin supirnya satu-satu Biar yang ini bisa jalan Akhirnya orang ini bisa jalan Terus sebagian bisa jalan ke depan Merapat ke depan Nah ini yang dari arah berlawanan udah bisa jalan nih Dikit-dikit Mudah-mudahan kita bisa bantu buat ngurai kemacetannya Nah Alhamdulillah ini udah jalan Jadi Ini kita udah nahan yang disana supaya gak nyalip-nyalip Sama yang dari sana kita suruh jalan satu-satu Sikra udah nyampe di ujung sana tuh buat nyuruh yang disana jalan Udah gak ada lagi yang ketiduran Jadi yang disana tadi udah ditahan udah dikasih tau Guys, kami lagi terperangkap Macet panjang kali ini Jadi tadi tuh gak ada yang gerak kan Jadi tak ada yang gerak yang tadi nih Kalau turun-turun ada mobilnya lah Jadi turun lah ya kan Ketua sama jifra Macam mana Oh hujan lumayan ya guys Bikin bandit iya orang yang jalan Tapi jalan yang kiri-kiri ya Pak Iya betul lah Nah Entap Jangan lupa jadi gimana Bang yang disininya udah selesai cuman di depan tuh ada pendakian tinggi jadi mobilnya pada kristal yang berat-berat Zikra mana kalau kedepannya paling Zikra tapi untungnya orang yang lain juga mau kerjasama pada turun juga beberapa kerjasama Insyaallah bisa jalan Hai iya akan ada yang mau keluar Bang maju Bang siap dulu Bang dadah masih cal semangat ya Bang iya aduh jauh banget lagi tuh ada Zikra ini udah berapa kilo nih iya boleh tempat merapi-rapikan wajah kami baru mendarat di Jambi jam 8 setengah tujuh setengah tujuh gue Hai banget sih jam setengah juga aku tidur mendarat Hai Zikra yang bawa mobil tadi kami semuanya udah tepar Hai Bang Ribu dia di belakang jadi kita disarapan dulu siap sarapan kita lanjut ke rumahnya teman Alia kita mau rubahan dulu lurusin pinggang oke nanti kita selanjut lagi apa aja kegiatan kita hari ini doain lancar aja semua kegiatan jangan lupa like, share, subscribe jangan lupa juga hidupin tombol lonceng biar tau updatean terbaru dari youtube tech travel jadi checkpoint pertama kita adalah yellow hotel kita istirahatnya disini yellow hotel udah bertemu sama baby vienti ko antoniustan ini ada panik air jadi alasannya kenapa nginap disini bang karena dekat dengan awe memang maksiat kerja ya jadi alasannya kenapa nginap di hotel sini karena dekat sama oke kita lanjut dulu check in nanti kita lanjutin lagi apa aja kegiatan hari ini pokoknya tonton terus jadi buat informasi tambahan ini baby vienti ini ngerjain lampunya di sanjaya asean lighting di pekan baru jauh-jauh dari jambi nih kemantan ngerjainya di pekan baru begitu mobilnya baru diambil langsung dikerjain di sanjaya asean lighting terus peletnya juga diganti di tf wheel pekan baru pastinya nih peletnya kebetulan nih mobilnya lagi kotor dua-duanya nih kita minta rokok dulu zik rokok yang di dashboard zik 2000 bang 2000 bang 2000 bang pilih aja mau kamar yang mana gak usah payah 2000 serah bang terus bang kamar bang iya dua hari dua hari dua hari dua hari ajak ajak lontir-lontirnya semua ya oke bang kita ajak semuanya ajak semuanya makasih bang iya bang sama-sama bang makasih bang jadi aku tidur mana bang jadi ini abang mau pamer kulkas abang yang besar jadi ini kamarnya takut aku jadi kamar maksiat tandai aja yang mau nginap disini kamar yang ini jangan pakai lagi ini sudah berserakan nanti peju-peju jika bisa aku nak ada bye-bye mancis aku takut bang mesti kawet disitu tadi ada mancis di atas rokok itu manodio takut aku ambil sumpah banget bawa abang bawa mancis gak itu bah sebelum beraktivitas wajib isi lambung wajib isi lambung dulu rumah makan padang rumah makan padang koantan sama koantan sama mobilnya kawet di kawet di kubu di dulur karwas di dulur karwas sama ini juga ada jual mobil disini kubu gerets auto nah ini tapi ini mobil viral nih BH81NI BH Bini BH Bini dipake di mobil nah ini disini banyak mobil modif mobil modif yang ya bisa dibilang modifnya tuh ekstrim ekstrim salah satunya nanti kita spill tadi yang Innova udah pergi duluan nah ini ada Innova diesel Innova diesel nah ini mobil andalan dari Mang Ridwan nah coba kita tengok dulu dia udah pake spoiler karbon ini mobilnya turun buat drag dan juga dipake Arian ini owner nya asik bagi yang tau ini pelet nya udah pake SX2 band nya pake SX2 terus pelet nya pake Lenso Venom VN0 kap mesin udah karbon lampu ini pasti pedih karena kuning pasti pedih lampunya nih nah untuk bagian interior coba kita lihat dulu apa yang diganti interior kalau jok door trim standar kok banyak bekas kejahatan seksual gitu ya stikernya sangat-sangat racing disini ya stikernya sangat-sangat racing terus juga pake OBD scanner dari NUFI tuh yang disudut mari kita coba geber kita tes geber kita cek sound oke kita cek sound ya wah meletak 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 seru 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 mobilnya seru berapa best time-nya 10 10 10 pas ini best time-nya 10 pas mesin L12 mesin pake L12 1200 1200 cc kenal pot nih pake apa nih kenal pot full iron crab dari depan sampe belakang yaa kalau 10 di L12 gak terlalu gimana-gimana kali lah ya masih banyak yang bisa bikin 10 detik banyak aku bisa bikin aku tahu caranya jadi hal selanjutnya yang kita lakuin di mobil konten adalah remap by bang my dad bang my dad yang remap ini mau dinaikkan stake 2 aku requestnya stake 2 tapi kalau konten tahu dia mempunyai stake 1 ini stake 2 aja jadi pokoknya intinya tadi jangan sampe konten tahu apa yang aku bilang sama kalian nanti biar aja dia tonton konten nih baru bingung dia jadi ini VNT 2012 akhir VNT pertama asli asli VNT asli VNT kalian lihat mobil opung keren-keren di konten kan kalian kira dia keren terus tengok nih macam gini ini pemuatan om tengok tuh dalam tuh beserak jadi kita tahulah siapa yang buka stiker di belakang tuh kan kok harus kok tes enggak bawa jalan biar standing standing biar jengat-jengat kau mau nutup rezeki orang bawa ya untuk bang my dadu hilang rezeki karena sore ini udah cukup melelahkan kita istirahat dulu karena kita bakal tampil malam ini disini kita lampu udah ready ya lampu udah ready dah siap semua mari kita mau lahap segala makanan yang ada di depan mata kita salah salah assalamualaikum salah om kedai om kedai jual lagi gak eh tadi kunci wah bagaimana kalau kita ambil minumannya ya kita istirahat dulu disini ya gimana kita tampil ah performa DJKW PG PG gimana musik jokit nama jokit nama ten 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 ya seperti biasa jadwal tidur kita kalau udah berangkat-berangkat gini insyaallah ngaco karena diganggu sama kanton bangun-bangun keluar katanya di gedor kamarnya jangan bang jangan gak jadi jembat deh awang mau dugim malam nih mau makan awang mau dugim lagunya lagu zapin kita pergi makan sebenarnya bukan pergi kemana-mana kita pergi makan dulu oke lihat aja kita pergi makan dimana kayaknya ini bakal ada part 1 part 2 nya di vlog kali ini nah ini kalau yang untuk part 1 nya ini mobil kanton kan belum kelihatan disini karena mobilnya lagi dikerjain kita lihat besok apa aja yang dikerjain buat mobil kanton ini ada Zeus disini oke jangan sampai di skip videonya dengan lupa like, share, and subscribe jangan lupa turn on notification oke kamu kenapa kayak gitu sendiri kamu mau kemana kamu mau kemana kamu mau kemana nak kawe dong pak kawe kamu nanti beli nasi goreng ya lah ya lah ya lah nah ini udah selesai pemasangan knalport full system ni mobil aku kanton udah puh 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 kasih asyik udah berhasil lah mobil kanton